Razia pajak kendaraan bermotor yang digelar kantor pajak dan petugas Satwi Lantas, Jakarta Barat di Jalan Raya Danmogot. Seperti biasa, petugas langsung menghentikan kendaraan yang lewat untuk memeriksa surat kendaraan, serta bukti telah membayar pajak. Dalam kegiatan ini, seorang wanita yang mengendarai mobil bernomor polisi B1819BYF diberhentikan oleh petugas untuk diperiksa pajak kendaraannya. Namun pengendara itu berusaha menghindari petugas dan mencoba menabrak anggota polisi. Polisi menyuruh pengendara keluar dari mobil yang akhirnya terlibat adu mulut dengan petugas karena enggan menunjukkan surat-surat kendaraan. Selain itu, ada pengendara yang protes kepada petugas, lantaran terkena razia pajak dan lebih meminta ditilang kepada petugas dibanding harus membayar pajak di tempat. Mau bayar Pak? Mau bayar. Ya, cuman kan ini kan... Yang benar yang mana tadi maunya bayarnya nanti ini mau bayar. Ya, maksudnya nggak sekarang gitu loh. Saya mikir udah telat. Jadi lebih memilih ditilang? Ya, gimana saya kalau ibaratnya 50 ribu aja nggak punya duit, suruh apa kan gitu. Razia pajak selain dalam rangka hari pahlawan juga untuk pemberitahuan kepada penunggak pajak kendaraan, tengah ada penghapusan denda dan biaya balik nama yang digelar 10 November sampai 15 Desember 2018. Targetnya sebetulnya masyarakat yang belum membayar pajak, Pak ya. Jadi, ada beberapa tadi yang sudah ditangkap pada umurnya mereka lupa dan bayar. Pada saat tertangkap oleh kami, itu akan kalau dia mau niat membayar pajak, itu langsung membayar kita lain dengan cepat. Dan kalau seandainya mereka tidak bawa uang, ya kami dari pihak polisian akan menilai. Dalam kegiatan kali ini, sebanyak 7 pengendara kendaraan membayar pajak di tempat dan puluhan kendaraan ditilang. Betul Lambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.